Mantan calon SIM di Jakarta, diamankan dengan pembantunya oleh tim opsional Polsek Metro Setia Budi dengan laporan kejahatan kasus pemalsuan dan membuat dokumen surat izin mengembudi ke Polsek Metro Setia Budi. Kompol firman mengatakan anggota dipimpin kanit reskrim Polsek Metro Setia Bud. AKP Eko Hanidito dengan panit opsional Agung Dermawan mengungkap kasus pemalsuan dan pembuatan dokumen palsu terdiri SIM. KTP, buku nikah, dan ijazah berhasil ditangkap. Pelaku diamankan TN 3 2 tahun. Mantan calon SIM yang juga pembuat dokumen palsu dibantu sama PRA 2 1 tahun yang ikut membantu membuat kita tangkap di kediamannya Jalan Sawah Lunto RT 002 RW 001, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Mei 2024 malam. Ujar kompol firman didampingi kasus SIM Polda Metro Jaya kompol resah kepada wartawan di Mapolsek Metro Setia Budi. Selasa 28 Mei 2024. Perwira menengah jebolan secapa angkatan 30 resimen WAB ini menambahkan modus para pelaku melakukan pembuatan pemalsuan berupa dokumen SIM, KTP, buku nikah, dan ijazah. Diceritakan firman, pelaku TN mencoba mempromosikan keahliannya dalam membuat SIM dan dokumen kependudukan lainnya melalui iklan Facebook. Setelah jadi dokumen yang dipesan mulai dari Rp350-650 ribu, sama pelaku TN ini mengirim ke pemesan dengan menggunakan jasa kurir online atau ekspedisi. Sebelumnya pelaku meminta untuk mengirimkan identitas, lalu foto, dan tanda tangan bisa untuk membuat semua SIM, buku nikah, KTP, dan ijazah ungkapnya. Untuk pembayaran lanjut firman pelaku dengan cara sistem transfer. Peran pelaku TN ini yang membuat dan menyediakan semua bahan baku sampai perangkat pembuat dokumen palsu, sedangkan PRA berperan membantu edit. Terima kasih telah menonton!